Puluhan kaum disabilitas, baik itu Tuna Netra, Tuna Rungu, dan Tuna Wicara, mengikuti kegiatan pelatihan memasak yang digelar unit layanan disabilitas Akademi Pekerjaan Sosial Kupang. Pelatihan yang digelar selama satu minggu ini untuk memberikan pengetahuan tentang cara memasak yang baik dan benar, sekaligus membangkitkan semangat kemandirian agar tidak bergantung pada orang lain. Selain itu kegiatan ini juga untuk mengajak para kaum disabilitas berinteraksi dengan orang lain agar merasa terhibur dan memiliki kepercayaan diri. Unit layanan disabilitas berkaitan sama dengan Baramin TNTT yang didukung dengan salah satu donatur untuk membuat kelas masak yang inklusif. Kami berharap teman-teman disabilitas atau difabel bisa juga melakukan hal-hal kecil memasak misalnya. Tujuannya sebenarnya untuk fun, untuk senang-senang, terus sekaligus juga untuk membantu mereka secara bersama diri, tidak bergantung dengan orang tua atau kakak. Para kaum disabilitas mengikuti kegiatan ini dengan sangat antusias. Mereka dibagi dalam kelompok untuk memasak bahan makanan tertentu dengan didampingi koki berpengalaman.